Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila lagi bersama saya di channel Lompok Organik Pada video kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang Pertanyaan yang sering tanyakan oleh teman-teman petani Baik itu dari komentar Youtube, Facebook, Instagram atau WA Langsung ke kontak Lompok Organik Pertanyaan ini terkait tentang Jamur Trikoderma Jadi banyak teman-teman petani yang melakukan Pemancingan Trikoderma di alam Sering kebingungan untuk Mengidentifikasi dari jamur Trikoderma tersebut Karena kita ketahui ketika kita memancing Trikoderma dari alam biasanya Kita akan mendapatkan Banyak sekali jenis Jamur dan bakteri juga Jadi bagi teman-teman yang Baru pertama kali melakukan Pemancingan jamur Trikoderma di alam Biasanya kebingungan dalam Mengidentifikasi jenis jamur tersebut Sebenarnya untuk jamur Trikoderma ini Kita bisa mengidentifikasi jenisnya Walaupun tidak menggunakan mikroskop Kita bisa mengidentifikasi jamur Trikoderma tersebut Dari warna dan bentuknya Bagi teman-teman yang biasa melakukan pemancingan tentu Ketika sekilas melihat warna dan bentuk jamurnya Pasti sudah bisa membedakan Mana jamur Trikoderma dan mana jenis jamur yang lain Untuk lebih jelasnya Saya akan tunjukkan beberapa gambar Yang sempat dikirim oleh Bapak teman yang bertanya Tentang identifikasi dari jamur Trikoderma tersebut Jamur yang berwarna kuning ini Sering sekali muncul ketika kita melakukan pemancingan jamur Trikoderma Terutama dari bawah perakaran bambu Dan kemarin sudah sempat kita melakukan identifikasi morfologi Dari jamur yang berwarna kuning ini Dan kita dapatkan bahwa jamur yang berwarna kuning ini adalah Jenis jamur Aspergillus Jadi ketika teman-teman melakukan pemancingan Dan mendapatkan jamur yang berwarna kuning ini Memiliki kemungkinan besar bahwa jamur tersebut adalah Aspergillus Jamur Aspergillus ini sebenarnya bisa dimanfaatkan di dunia pertanian Akan tetapi ada beberapa jenis dari jamur Aspergillus Yang ternyata juga bisa menjadi patogen bagi tanaman Sehingga saya tidak menyarankan teman-teman Untuk memperbanyak dan mengaplikasikannya ke dalam pertanian Kita fokus saja untuk mencari isolat dari jamur Trikoderma Dan bagian jamur yang berwarna hijau tua ini Bisa dipastikan bahwa ini adalah jenis dari jamur Trikoderma Terutama jika Anda memancing dari perakaran bambu Oke itu dia tadi cara membedakan jamur Trikoderma dari warna dan bentuknya Sebelum saya akhiri Saya ingin membagi beberapa tips Agar proses pemancingan Trikoderma dari alam ini bisa Presentase keberhasilannya bisa lebih tinggi Ini berdasarkan pengalaman kita di Lomok Organik Jadi beberapa tips yang sering kita gunakan Pertama ya ini tentu lokasinya Kita pilih lokasi yang benar-benar bagus alami Sebisa mungkin pilih lokasi di kebun bambu atau di hutan bambu Jadi kebetulan di Lomok Organik disini ada bambu petung Jadi di biasanya kita mengambil isolat Trikoderma dari jam bambu petung tersebut Walaupun sebenarnya di semua jenis bambu juga tidak ada masalah Tapi kebetulan kemarin disini ada bambu petung Dan hasil isolat yang kita kembangkan disini adalah berasal dari area perakaran bambu petung tersebut Kemudian ketika kita menempatkan media pemancingannya Kita gali tanah disekitar perakaran bambu petungnya sedalam 30 cm Ini pernah saya bahas di video eksplorasi sebelumnya Bisa anda cek di video sebelumnya di kanal itu Lomok Organik Jadi kita gali tanah sekitar 30 cm baru kemudian kita benangkan media pemancingannya disana Dan kita timbul kembali menggunakan tanah yang kita gunakan untuk menggali Selanjutnya adalah tentu media tempat kita menyimpan nasinya atau nasi jagungnya Sebisa mungkin media tersebut steril Kemudian nasi yang digunakan juga adalah dari jenis nasi yang bagus Bukan nasi basi Jadi dan satu lagi nasinya harus lebih kadar airnya harus lebih rendah Jadi kita biasanya kalau di Lomok Organik Kita masak nasi yang kita gunakan untuk memancing dengan air yang sedikit Sehingga nanti dihasilkan bulir nasi yang agak keras Itu yang kita gunakan untuk memancing jambut trichoderma Kemudian terakhir dari waktu pengambilan media pemancingannya Biasanya kita ambil dalam waktu 3-4 hari Ini bertujuan agar jamur yang lain Tidak ikut tumbuh dan dominan pada media pemancingan kita Jadi pengalaman kalau umur media yang kita gunakan untuk memancing lebih dari seminggu Biasanya sudah banyak sekali jenis jamur yang berwarna-warni Baik itu warna kuning, merah, hitam, dan lain sebagainya Jadi sebisa mungkin dalam waktu 3-4 hari Media pemancingan itu sudah kita angkat Itu dia beberapa tips yang Oh satu lagi yang saya lupa Ketika Anda menemukan jamur trichoderma Yang bersebelahan dengan jamur lain Misalkan di dalam nasinya tumbuh Dua jamur yang bersebelahan Misalkan warna jamurnya kuning Dan trichoderma berwarna hijau Ketika kita melakukan kemurnian Jangan kita ambil jamur yang bersebelahan dengan jamur lain tersebut Karena biasanya ketika kita murnikan Jamur yang berwarna lain tersebut Juga akan ikut tumbuh pada media pemurnian kita Jadi ketika kita mengambil isolat trichoderma Untuk kita murnikan kembali Sebisa mungkin kita ambil jamur yang berwarna hijau Dan bersebelahan dengan warna putih saja Oke itu dia beberapa tips yang biasanya kita gunakan Untuk mengisolasi dari jamur trichoderma Semoga video ini bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam organik Lombokotolik